Hai Samburasun sekarang saya akan review cara pemasangan pangkon manisan hawa seperti ini Hai ini manisan hawa nya ini manisan hawa suzuki smash kalau nggak salah atau sogun kori ya Hai dan pangkon footstep seperti ini Hai yang 3d dan footstep yang akan dipakai adalah Hai CBR 6.5 bentuknya seperti ini untuk pangkonnya sebaiknya dipasang apa namanya lubang air atau pembuangan drain ya seperti ini ini sudah didrat M4 jadi untuk mengeluarkan airnya gampang nantinya karena setelah dilas air akan kalau tidak ada drain air akan apa mendem disini di era sini Hai dan akan dipasang di motor Honda GL pro neotec basicnya ini sudah disebekkan sudah ditata rangkanya akan dipasang di sini dan sebelumnya jangan lupa bikin lubang dulu Hai nah jadi seperti ini dipas-paskan saja enaknya kayak gimana Hai pangkon manisan awas sudah pada posisinya Hai ini tinggal di teks dulu ya di titik dulu nanti di last full pangkon manisan awas sudah di titik ya sekarang tinggal pangkon footstep ini sudah saya garis di rangka sebelah kanan sebelah kanan juga sudah jadi supaya sama dan pemasangannya seperti ini hai 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 Oke kita titik dulu hai 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 Oke proses penitikan last sudah beres pangkon manisan awas step kiri kanan atau pangkon step footstep kiri kanan juga sudah ini perhatikan juga jarak terhadap per ya dikasih jarak Hai karena seandainya kalau mau ganti shockbreaker tabung biasanya pernya dia lebih besar jadi supaya bisa PNP Hai dan usahakan juga apa posisi kelurusan step ini sudah lurus kiri kanan dari atas juga sama jadi ini tinggal proses pengelasan full dan saya tidak akan memvideo kannya karena pasti lama nanti aja saya liatin penutup dengan sedikit-sedikit Ok langsung aja kita last full hai 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 selamat menikmati pengelasan pangkon dan footstep sudah beres kurang lebih ya ini hasil alasannya untuk pangkon footstep tidak menggunakan filler dan untuk beberapa bagian yang kurang rapi karena tangan saya tremor masih kurang stabil tapi saya cukup puas ini tinggal digerinda sedikit tapi tidak akan saya habiskan dan yang paling penting footstep kiri kanan simetris ya mungkin segini dulu video singkat dari saya semoga bermanfaat apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau bisa melalui facebook atau DM saya melalui instagram semoga video ini menginspirasi teman-teman semua terima kasih